Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kita akan mencek kembali saldo PKH tahap kedua Termin 3 dan Termin keempat di siang hari ini Apakah sudah ada saldo yang masuk ke rekening KKS teman-teman Bagi teman-teman yang namanya sudah ada di SP2D pencairan Jadi kita akan mencek secara bersama-sama apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai akhir Jangan di skip agar teman-teman mengetahui apakah saldo PKH teman-teman sudah masuk atau belum Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan info terbaru dari kami Seperti pencairan bantuan sosial yang sempat tertunda karena cuti lebaran kemarin Dan bagi teman-teman semua kita akan mencek hari ini atau di siang hari ini Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Dan bagi teman-teman penerima bantuan PKH Yang namanya sudah ada di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 2, termin 3, dan termin keempat Kita akan mencek apakah saldo teman-teman sudah masuk atau belum Karena sesuai dengan informasi yang kita dapatkan di media sosial ataupun di media online Bahwasannya bantuan sosial ini akan kembali disalurkan mulai hari ini tanggal 9 Mei tahun 2022 Jadi dari itu kita akan mencek secara bersama-sama Dan yang kita cek ini melalui bank BNI Jadi bagi teman-teman yang menggunakan bank BNI sebagai bank penyalur bantuan PKH Yuk kita cek apakah sudah masuk bantuan atau saldo PKH teman-teman di siang hari ini atau belum Yuk kita cek secara bersama-sama Oke teman-teman langsung saja kita datang ke ATM bank BNI yang terdekat di wilayah kita Dan disini kita akan mencoba mencek saldo rekening KKS kita di siang hari ini Apakah sudah masuk atau belum Dan pastikan teman-teman sudah membawa rekening KKS teman-teman Dan disini kita akan menceknya Silahkan teman-teman disini masukkan PIN Jangan sampai lupa teman-teman dengan PIN teman-teman Dan jangan memberi tahu nomor PIN teman-teman kepada siapapun Termasuk kepada pendamping PKH teman-teman Jadi hanya teman-teman saja yang mengetahui nomor PIN untuk mencek saldo KKS teman-teman Nah disini kita akan mencek setelah kita berhasil masukkan nomor PIN kita Dan disini kita pilih menu lainnya Dan kita cek informasi saldonya Dan kita cek rekening tabungan Dan disini saldo kita masih 0 Jadi artinya ini di hari ini atau di siang hari ini itu belum ada saldo PKH yang masuk untuk proses pencairan bantuan PKH tahap 2 Termin 3 dan termin keempat Bagi teman-teman yang namanya sudah ada di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 3 dan termin keempat Jadi bagi teman-teman semua mohon bersabar untuk proses pencairan bantuan PKH teman-teman Karena ini juga hari pertama bagi teman-teman atau Bang Himbara dalam bekerja Jadi kemungkinan akan ada keterlambatan Tapi mudah-mudahan malam nanti itu sudah ada saldo yang masuk ke rekening KKS teman-teman Dan jangan lupa teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya Karena kami akan berbagi update dan informasi kepada teman-teman terkait Apakah sudah ada saldo yang masuk ke rekening KKS teman-teman Jadi teman-teman mohon bersabar dulu dan pantau terus channel kami Agar teman-teman tidak bolak-balik ke ATM untuk mencek apakah sudah masuk saldo PKH teman-teman atau belum Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak teman-teman yang belum cair bantuan PKH-nya Mengetahui informasi bahwa di siang hari ini itu belum ada saldo PKH Yang masuk untuk teman-teman yang namanya sudah ada di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 2 Termin 3 dan termin keempat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh